Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan video bengkel logika Kali ini kita coba belajar bagaimana cara mengupas Polarize untuk TV 22 inci merek LG ini Nah TV ini sudah sangat rusak Hanya saja masih bisa menampilkan gambar Tetapi karena polarize-nya sudah berjamur atau sudah terkelupas Maka gambarnya itu menjadi tidak terang Pada saat kita mengelupas polarize Hati-hati jangan sampai kof atau bagian yang menghubungkan antara tikon dengan layar Itu terkena bahan-bahan yang sensitif bisa merusak jalur Nah ini bagian backlightnya Nah caranya adalah kalau saya itu dengan menggunakan hair dryer dengan suhu sedang Lalu setelah agak lembek Maka saya songket begini Nah kemudian kalau nanti mentok Kita beri sabun lalu kita panaskan lagi Tetapi jangan yang paling panas Nah setelah dibuka Nah ini proses tanpa hair dryer akan susah sekali Mengelupasnya apalagi Kalau sudah TV ini sudah mengeras Karena disimpan lama Nah kalau sudah di hair dryer ini lihat Menjadi lembek dan mudah langsung terkelupas dengan lem Lemnya Nah lalu untuk membersihkan sisa-sisa lem Kita bisa gunakan minyak kayu putih Bisa juga menggunakan thinner Tetapi terlalu banyak bahan yang habis Bisa juga menggunakan sabun Yang penting jangan kena bagian kofnya Nah setelah satu sisi bersih Ternyata sisi bagian dalamnya Juga sudah berjamur Sudah rusak Seperti ini Anda lihat Makanya gambarnya hanya bertumpuk pada bagian birunya saja Nah ini bagian dalam biasanya 90 derajat Bagian luar biasanya 0 derajat Tetapi tidak bisa menjadi patokan Tergantung dari berapa besar inci dari layarnya Tapi rata-rata kalau ukuran 32 itu menggunakan 90 dalam 0 derajat luar Mungkin pekerjaan ini Kalau dibawa ke bagian stiker bisa lebih cepat Cuma disarankan jangan sampai Layar piksel dari transistor-transistor yang ada di dalam kacanya Nanti retak atau pecah Nah saran saya pada saat pemasangan Sebelum dibuka bagian dari polarize yang ada lemnya Disusun dulu Sehingga ketika warna sudah nampak Baru dipasang dengan lemnya Karena kalau derajat polarize-nya berbeda Takutnya nanti setelah ditempel dibuka lagi Akan menyebabkan rugi Dan membuang-buang waktu Nah jadi disusun dulu polanya Sampai nampak gambar jelas Baru dipasang Semoga bermanfaat Assalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!